Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini menanggapi ya, respon di Whatsapp Kursus bisnis online ala Sirtiman ya Grup Whatsapp pribadi Grup banyak member yang apa sih Ya awalnya ini mereka semangat gitu Udah sampai tahap bikin toko online, bikin website Tiba-tiba drop, ya gak tau lah alesannya Mungkin ya karena overthinking ya Kebanyakan pertimbangan, kebanyakan mikir Jadinya berhenti Padahal itu kalau udah punya toko online atau website sendiri Itu sebenarnya udah semacam ya upgrade ya Upgrade bisnis artinya udah banyak meninggalkan Para saingan yang belum punya web gitu Mereka masih pada bingung Masih pada sekitar marketplace aja Shopee, Tokopedia, TikTok, Shop Nah yang punya web ini sebenarnya punya kelebihan Kalau punya toko online ya Web toko online ini Ya dia bisa dengan leluasa ya Jualan Menghadapkan traffic ya Pengunjung dari Dari search engine Seperti Google Seperti Microsoft Ads Dan lain-lain ya Nah disini Yang jadi permasalahan adalah Jangan mikir Website itu ribet gitu Website itu sama kayak marketplace Itu sebenarnya sama aja gitu Malah seharusnya lebih ribet marketplace ya Karena harus isi data sesuai KTP dan lain-lain Kalau di website itu ya kita Ya tinggal upload barang Posting Udah gitu aja tinggal cari Cari pengunjung Cari traffic ya Bisa lewat sosial media Bisa lewat Pokoknya Youtube Nah disini juga Sirtiman menyarankan ya Yang namanya jualan Zaman sekarang ini Ya Punya channel youtube ya Punya channel youtube Punya tiktok Tiktok bisnis Tiktoknya bisnis ya Biar membedakan antara Tiktok yang Apa Bucinan sama tiktok bisnis Kadang kalau tiktok yang personal Itu lebih mengarah ke bucinan Jadinya Ya nggak dipakai buat bisnis Sedangkan kalau buat bisnis Ya kita fokus Bisnis Disitu juga ada fitur Nempelin Logo dari youtube Dari ig Ya juga ditambah punya ig Sama Kalau bisa ya Ya namanya jualan tuh sebenarnya Kita nyerang gitu loh Jangan cuma Pakai senjatanya tuh Cuma satu dua Kalau punya banyak senjata Misalnya senjata ini Ibaratnya kayak Shopee Tokopedia Tiktok Kita serang aja Gak apa-apa Kita fokus Namanya Konversinya tuh Susah sekarang ya Jualan di Shopee aja Ya pasti Untungnya ya Ya kadang Ya nggak seperti Yang diinginkan Sedikit gitu Ya sir timan beruntung Udah merasakan ya Jualan di Shopee itu Omsetnya bisa 45 juta gitu Cuma kan Ya Ya Kurang memuaskan gitu Makanya disini ya Sir timan juga buka Tokopedia Buka tiktok Meskipun Nggak semuanya ini Apa Maksimal Cuma Ya dari semuanya ini Akan mendatangkan Traffic gitu Ya istilahnya Nge-brand Nama bisnis kita Nah kalau Nama bisnis kita Ini udah Istilahnya udah Orang banyak tahu Otomatis mereka akan Ngecek Social profile Ya link bio di profile Yang mengarah ke Kembali ke Website kita sendiri Nah itulah yang Sebenernya Yang membedakan Di website ini Kita bisa Ya bisa Eksplorasi ya Entah jualannya Kita bisa tambahin Bonus banyak Bakanya Tambahin ya Pokoknya gimana caranya Malah bisa langsung Bikin pembeli Transfer Kerekening kita Bayar dulu Entah itu pre-order Atau Ya orderan biasa Nah disini Ya yang pertama ya Namanya bisnis Usahakan ya Namanya jualan Apalagi ya Punya barang Usahakan itu Dipromosikan Gitu Kalau ada kesempatan Di Grup Whatsapp Dis Ya bukan Ngeshare Barang jualannya Tapi promosikan Barangnya apa Ya kalau bisa Lebih detail Lebih detail Tapi Yang gak harus Jualan Malah kalau bisa Dicari Affiliate Atau dropshipper Nah seperti itu Jadi mereka paham Ini Nawarin bisnis Bukan jualan Istilahnya Jadi dipromosikan Jadi dipromosikan Apa sih Digemborin Digemborin Dikuarkuarin deh Dikuarkuarin Tapi yang Elegan Jangan Jangan cuma Ngeshare produk Terus Harganya segini Orang juga akan Ah ini mah Apa sih Ya kurang minat Ngeshare nya tuh Ya disarankan sih Branding Branding usaha dulu Produknya Dicari affiliate Segala macem Produknya Dari harga segini Segini Pokoknya jangan jual Jangan nawarin Satu produk dulu Tapi branding dulu Itu untuk di Whatsapp ya Kecuali kayak di Forum jual beli Yang di Facebook Atau di Ya itu Istilahnya Itu bebas Bebas aja Kalau disuruh Adminnya Bebas jualan Ya bebas Bebas aja Ya gak ada masalah Cuma Kalau pengen Usaha kita Lebih Agak Ini Ya agak Agak cepat Berkembangnya Disarankan sih Cari Cari affiliate Atau dropshipper Dulu Kalau banyak Affiliate Banyak dropshipper Itu barang Akan Ya Otomatis Akan banyak Dipromosikan orang Daripada kita Berjuang Cuma satu Ya mungkin Perjuangan awal Ya bisa aja Terutama untuk Cari testimoni Ya Testimoni Orang pakai Barang kita Kita mintain Testimoni Ini Ini ada Saatnya Namanya jualan Harus Ya istilahnya Bakar duit Atau Ya pokoknya Cari Cari ini dulu Testimoni dulu Deh Barangnya ini Udah banyak Yang pakai Jadi orang Kalau ngeliat Udah banyak Yang pakai Udah ada Yang kasih rating Ya dan Recommended Sampai yang bilang Recommended Apalagi sampai Benar-benar Ya benar-benar Pokoknya testimoni Kalau bisa benar-benar Dan ini Akan jadi Satu Istilahnya Modal Fondasi yang kuat Buat Buat Kedepannya Nah untuk Kendala lainnya Itu Biasanya Kalau Ya mungkin Ada yang Udah Jadi affiliate Cuma Lakunya Sedikit Atau Udah yang Yang dropship Ya dropship Cuma lakunya sedikit Nah ini sebenarnya Laku sedikit Ini sebenarnya Udah bagus Udah bagusnya Kenapa Daripada yang Nggak mau jualan Belum jualan Nggak mulai Tinggal Gimana caranya Bikin Berkembang Usahanya Nah itulah Fungsinya Disini ada Kekuatan jaringan Makanya Sertiman Nyediain Grup Whatsapp Grup Pokoknya Banyak Ya kayak channel Youtube Banyak dapet Informasi Dan lain-lain Ini untuk Ya biar Biar Bisnisnya Fokus Jangan sampai Udahan Udah nyoba Ya ada kelihatan Ada sales Meskipun Belum banyak Tapi udahan Seharusnya Diterusin aja Tahap Bisnis sama ya Pas grafiknya Naik Ada penjualan Pasti orang akan Drop Ya nggak tau Entah jualannya Kayaknya kita udah capek Terus nggak ada Hasilnya kurang Makanya itu kita Berusaha untuk Bangkit lagi Makanya ilmu Ilmu bangkit Dari kegagalan ini Sebenernya ilmu yang mahal Cuma disini Sertiman ya berusaha Ya berusaha Untuk orang ini Ya gimana Caranya yang Yang lagi pada Terpuruk Gagal ini Biar bisa bangkit Lagi Ya sering-sering Nonton channel ini Akan Ya akan Dicambuk Akan di Akan di Apa sih Digebrak Dan lain-lain Ya biar mulai lagi Untuk yang Pokoknya Yang punya usaha Ya Atau punya produk Ini ya harus 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 gembar-gembarkan Ya harus expose Harus promosi Gila-gilaan Ya promosinya Harus gila-gilaan Soalnya Kalau udah dapet testimoni Nah itu Itu udah enak Jualannya Kesana udah enak Jadi tinggal Oh ini udah ada yang pernah pake Orang jadinya Gak ragu akan beli Gitu Gak ragu akan beli Gak ragu akan order banyak Gak ragu transfer duluan Yang penting Testimoni Apalagi Ya kalau Di dalam suatu Grup Atau jaringan Ini udah Istilahnya seharusnya Bisa saling Apa ya Saling memperkuat Kalau dibilang saling supportnya Ini saling Harus saling paham dulu Yang lain punya Punya barang Yang lain Ya butuh testimoni Pasti Nah ini Kita inisiatif bantu Gitu loh Kita inisiatif bantu Masalah Ya ini deal-dealannya Entah Gimana produknya Dikirim dulu Demonya Ntar kalau udah Gini Atau Balikin lagi Atau gimana Yang penting Semua ngerasain produknya Semua kasih testimoni Maunya sih Seperti itu ya Cuma kalau yang punya produk Pada diam-diaman aja Pada Ya gimana Gimana mau Maju dan berkembang Gitu loh Dalam hal ini Kalau punya produk Ya Di sesama grup Bisnis online Ya ini aja Gitu Biasa aja Promosiin Tawarin jadi Dropshipper Tawarin jadi Affiliate Kalau mau tes di Kasih demo Seperti itu kan mudah Gitu Jadi Kalau cuma CCTV Kalau cuma Ya kepo-kepo doang Ya ini bisnis Gitu Enggak Enggak kayak gitu Ini bisnis Kita tuh harus Serpiman bilang Harus tangannya Harus kotor Serpiman udah Kalau di grup itu Istilahnya udah Mungkin Bantuin Setiap Respon juga Serpiman kadang bikin video Kadang dibikinin Ya dikasih template Entah itu Dikasih Apa sih Game Dibikinin Toko online Ya kalian harus Harus tangannya Harus berani kotor Kalau mau bisnis Kayak petani aja Kalau mau Panen beras Ya dia harus Nyemplung Nyemplung Nanamin benih Padinya Nyiangin Dan lain-lain Kotor-kotoran Karena tanah Tanah yang Lumpur Apa Hitam Coklat Seperti itu Nah kalian juga Seperti itu Jangan Ya jangan Diem aja Jangan Sekedar nonton Jangan Jangan Apa sih Banyak pertimbangan Kita gak butuh itu Namanya bisnis online Kita harus banyak action Banyak proyek Banyak yang harus Dipelajari Banyak yang harus Dilakukan Banyak harus Kerjasama Sama orang Banyak harus Memperkenalkan Produk Itu namanya Bisnis online Kalau cuma Mau-mau doang Tapi Abis itu CCTV Ya Itu udah Udah standar Banget deh Orang-orang yang Apa ya Yang seharusnya Aduh Ya gak ngerti Maunya gimana Kalau Tapi bisnis online Harus cari duit Online Namanya cari duit Ini persaingannya berat Persaingannya banyak Kita harus segera Kita harus segera Ya harus Harus bisa Tampil unik Menjual diri Menjual produk Pokoknya gimana caranya Mereka ingat kita Mereka Ya menggunakan Ya produk Atau jasa kita Gitu Oke Kalau ada yang mau ditanya Guys Silahkan ya Untuk yang mau gabung Ke Grup Sertiman Silahkan Komen aja deh Mungkin Masih ada yang Bener-bener Pengen Cari duit Online Biar jadi Contoh Buat yang lainnya Oke guys Sampai jumpa Video berikutnya Goodbye